Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di luar ekspektasi saya. Dan ketika saya mau develop fitur baru di codebase yang udah besar manget dari generos miran, itu rasanya kayak minum. Atau intinya kayak di-swapin yang gak enak gitu lah. Terus yang paling lucunya itu di awal, ketika saya develop fitur baru, saya gak tau gimana cara buat halaman baru. Makanya buat root baru dan halaman baru itu saya gak tau sama sekali. Gak segampang ketika kita ngebuat index.html, terus tinggal kita double-click terus jalan di browser, gak kayak gitu. Dan ini, nah tadi yang saya bilang, saya buat disini. Dan saya ketika mau nanya, itu satu tim, itu orang baru semua. Gak ada yang lama gitu. Dan ketika saya mau nanya, ini orang-orang baru semua. Saya mau nanya mereka gak tau juga gimana cara buat halaman baru. Dan saya disitu, saat-saat-saatnya frontend. Jadi ketika saya nanya ya, nanya ke backend. Dan ketika nanya ke backend, dia gak tau juga gimana cara buat halaman baru. Dan ketika saya mau nanya, itu gak ada. Dan ketika saya mau nanya ke engineer frontend lain, karena masih baru, karena masih baru. Jadi saya gak tau engineer frontend itu siapa aja gitu. Oke. Terus yang bisa saya ambilin ya ya, instinct saya. Instinct saya ketika, instinct modding saya gitu. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir, ketika saya ingin ngebuat arsitektur baru, saya gak boleh ngebuat yang kayak gini gitu. Gak boleh ketika ngebuat yang sulit untuk dipahami oleh orang baru gitu. Jadi saya, gimana caranya ketika saya ngebuat arsitektur baru atau project baru, itu ketika orang atau engineer baru masuk ke project tersebut, dia ketika masuk itu langsung cuma lihat sebentar, oh ini buat ini, oh ini buat itu, oh cara buat halaman baru gini. Dan semacam itulah. Jadi gak usah lalu banyak mikir gitu. Oke. Dan doa saya tampulkan. Jadi, sah pada tahun 2018, itu PM saya, ngasih saya kesempatan buat bikin arsitektur baru di Bukalapak. Khusus buat merchant site. Jadi, jadi saya dikasih kesempatan buat bikin seller center. Jadi kalau, ada yang pernah buka seller, ada yang belum pernah buka seller center ya, begini penampakannya. Ya, ada banyak fitur, sekarang udah banyak fitur, dan udah di develop, udah bersama banyak orang gitu. Dan, disini ada chat, terus ada notif dan lain-lain gitu. Kalau, kalau mau lihat by data, ya, sekitar kayak gini lah. Sekarang, kondisi sekarang. Jadi, ada 200.000 line of code, ada 2.100 files, 15 tim lebih, dan 1.100 komponen, bayangin 1.100 komponen di satu project. dan, eh, kalau, ada yang pernah, ada yang nyambahin, apa, kayak react atau view gitu, kan pasti seringkan buat-buat komponen. Nah, ketika kalian punya komponen 1.100, itu gimana? Ya, pusing. Pasti, ketika mau nyari, apa, ketika mau nyari komponen ini, ini, apa, ketika mau nyari misalnya, ini komponennya namanya apa ya? Terus, ini ada di folder yang mana ya? Terus, dashboard, yang ini, ada di folder apa ya? Atau, terus, barang dimana ya? Oke lah, kita, kita bisa menggunain, eh, control pane-nya, atau command pane-nya, visuals decode, atau sebelum text, atau atom. Tapi itu gak selalu ngebantu, kalau, kita ngebuat, eh, structurnya itu, berantakan di awal. Jadi ya, kita harus nge-tackle itu dari awal. Dan saya udah, udah, mikir di awal, eh, ketika PMC ngasih project ini, saya udah mikir, pasti, kedepannya, si seller sendiri ini, eh, akan besar. Besar banget. Eh, ya, intinya, kan seller di Bukalapak juga banyak kan? Dan, yang ngurusin-ngurusin seller juga banyak juga. Jadi ya, saya nge-resource sekitar seminggu, eh, untuk membuat, eh, apa aja yang harus saya lakuin ketika, saya ingin, nge-buat, arsitektur yang, atau codebase yang besar banget gitu. Oke. Dan, eh, halaman yang dibuka, eh, di seller sendiri ada, 69 lebih, halaman. Nge-resource ini. Ya bayangin aja, dengan kondisi sekarang, kalau saya ngedesain, eh, codebase, salah, pasti, rewrite. Kan, alur, eh, alur engineering kan, eh, ngoding, rewrite, ngoding, rewrite, ngoding, rewrite, ngoding, rewrite, ya. Ya saya nggak mau gitu. Ketika udah besar ya, ya udah lanjutin aja di codebase yang itu. Nggak. Tapi, ketika besar, jangan sampai, sulit sih. Ininya itu sih. Oke. Besar kan? Hehehe. Oke. Eh, dan ini, eh, jadi, saya nge-init, projectnya, itu, sekitar tahun, 2018, April 2012. Ini nih, masih belum rilis sama sekali, jadi ini, eh, scaffolding doang, jadi kayak nge-init projectnya doang, gitu. Dan, ini ada 31.669 files. Eh, jangan, jangan heran. Ini pasti, package log json. Kalau yang di, ini, kalau yang di, ini, ini bukan kodingan awal, langsung 30 ribu, tapi ini, package log json. Jadi, package log json tuh, ketika kita nginstall definensi, itu bakal ngelock definensinya, dan, harusnya ini, package log json. Karena saya pas awal, nggak ngonik sebanyak ini. Hehehe. Oke. Oke. Nah, ini text-text yang, kita pakai, di seller center. Ada yang nggak familiar nggak? Ada yang baru pernah kalian lihat? Mungkin yang nggak di frontend, nggak terlalu familiar ya. Jadi, kita di sini pakai, nux, nux.js, 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 terus kalau, ini nux.js sudah sebandel, sudah sepaket. Ya itu ada view, ada view router, ada view x, gitu. Terus kita pakai TypeScript di ininya, di server-sidenya, terus Internasionalization. Oh iya, ntar saya jelasin ini. Terus ada Jazz sama Express. Nah ini gambaran besarnya, kita kerjanya di sini, kalau di server-center. Oke, next. Nah, tantangannya, gimana sih kita ketika ngebuat project, itu adapt dengan engineer-nya. Jadi engineer yang di self-hander itu pasti sudah ngebayangin, itu bakal banyak. Maksudnya di codebase sebelumnya, di Bukalapok itu, itu sudah besar banget, sudah ratusan orang. Sudah ratusan orang yang contribute di Bukalapok sendiri. Dan Jazz sama juga, sudah banyak juga. Terus yang kedua, easy to setup. Jadi, enggak bertele-tele nge-setupnya. Jadi ketika ada engineer baru masuk, yaudah, gak usah mikir banyak. Tinggal jalanin baru pas script, selesai, yaudah. Terus, yang ketiga, itu ketika kita mau menambahkan fitur baru, itu cepat. Masalahnya, kalau di Bukalapok itu, PM itu biasanya minta, cepat ya bro, cepat. Harus cepat, gitu, ngebuat fiturnya. Jadi, enggak kakel lama. Jadi, saya mikir di situ juga, gimana sih, biar bisa cepat, gitu. Ketika ada engineer yang disuruh buat fitur, dia bisa ngajian cepat, misalkan buildnya enggak lama, atau first runnya enggak lama, gitu. Terus, yang keempat, ini yang saya rasin di awal, enggak ada onboarding sama sekali, enggak ada dokumentasi. Kalau sekarang beda, seharus sekarang udah lebih bagus dokumentasinya. Ini karena, karena saya di, kayak, first batch, gitu. Engineer pas growth-nya, pas lagi growth, gitu, si Bukalapak. Jadi, emang yang awal-awal lu, emang kejar fitur dulu, gitu, di engineer Bukalapak, tuh. Jadi, harusnya sekarang di Bukalapak udah bagus dokumentasinya. Bukalapak sih, emang udah bagus? Enggak, enggak kayak ketika saya pertama kali masuk di Bukalapak. Oke, nah. Jadi, gimana sih saya ngedesain arsitektur itu biar gampang nge-scale-nya, atau gampang nge-maintainnya, gitu. Yang pertama, problem 61. Nah, tadi kan saya ngejelasin, si seller center ini, kita pakai nux. Nah, nux itu, dia, root-nya based on folder. Jadi, ini kalau project kita kecil, ya, it's okay lah. Nggak masalah. Jadi, kita pakai root-nya based on folder-nya. Tapi ketika udah besar, itu fuck up. Ini sampel ya. Ini kan kalau nux nih, ini structure for nux. Jadi kayak, ah, site, component, layout, middleware, pages, plugins, static store. Dan ini, ketika kita mau nambahin root baru, atau nambahin halaman baru, kita ngebuatnya di pages. Dan, ini sampel juga nih. Ini sebenernya project yang udah ada di Bukalapak. Dan ini, eh, ya dan, saya juga nggak ngerti ini apaan. A, C, Q, Q, S, S, T, apaan? Saya bingung ini apaan, gitu. Jadi saya, gimana caranya saya ngebuat? Saya pakai nux, tapi saya nggak mau kayak gini, gitu. Nggak mau ngebingungin ketika ada orang masuk. What the hell is this? Saya mau satu huruf doang, ya. Jadi saya nggak tahu, ini fitur apaan, loh. Ini S apaan, loh. S apaan, loh. Tapi apaan lagi? Kalau orang sendirian ngoding, ya nggak apa-apa lah. Kan, kalau ngoding sendiri ya, it's okay. Tapi kalau beda halnya, kalau kita, ngodingnya ramean, gitu. Team. Kalau team, ya, ini. Sudahlah. Dan, ya. Itu UX-nya jelek. Kalau kita ngomongin tentang experience. Dan, information architecture-nya juga jelek. Jadi, ya mau gimana lagi? Jadi, ketika buka pages, ABCD, no folder-nya. Oke. Dan, jadi saya gimana caranya? Ngebuat nux, ketika kita masuk ke folder yang ini, nux, atau project yang saya design, itu, orang langsung bisa ngerti gitu. Langsung lihat, langsung, wah, ini gitu. Oh, ini, di sini buat itu. Oh, di sini buat itu. Sebenarnya, yang aku sendiri udah jelas sih. Kayak gini. Ini udah, udah dia pakai SOC. Apa SOC? Spread of Concern. Jadi, dia, console-nya dipisah-pisahin. Ini, tapi ada yang kurang karena, di sini, di pages-nya sih. Jadi, jawab. Eh, body bag. Nah. Jadi, saya menggunain ddd, domain-driven development di, ini ya, di code-based saya. Jadi, saya menggabungin separate of concern-nya nux dengan domain-driven development-nya saya. Nah, ini ddd sendiri tuh, jadi gimana caranya kita nge-group hal yang sama, atau fitur yang sama, dan di-de-couple sedekat mungkin. Dan, ya, inner gitu. Nah. Oke. Jadi, ini yang nux. Yang nux yang bawaan ya. Nah, ini yang sekarang, secara-sara sudah kayak gini. Jadi, kita ngemistahin semua. Dan, ini ada pages. Sebenernya ini kosong. Kita nggak pakai pages-nya. Jadi, kita di sini pakenya app-nya. Folder app. Terus, ya, ini biasa. Nah, ini di dalam app. Di dalam app ini, jadi lebih jelas. Based on feature. Jadi, kayak academics one, automatic review itu, gimana. Jadi, ketika kita mau masuk ke app, kita udah tahu tuh. Jadi, si seller center ini, tanpa kita harus running, misalkan tanpa harus kita running si app-nya, kita udah tahu fiturnya ada apa aja gitu. Jadi, udah ada list of fiturnya gitu. Dan, kalau kita masuk lagi ke dalam folder-nya, itu ya, komponen-komponen sih fiturnya. Oke. Terus. Kan, NUX sendiri kan dia based on, root-nya based on ini ya. Based on folder kan. Nah, gimana sih kita nge-declare root-nya. Nah, undangnya, NUX itu ada yang namanya NUX router. Jadi, kita bisa nge-define routernya kayak kita pakai view biasa gitu. Enggak. Jadi, ini kayak nge-overwrite si bawa anex dari pages. Bisa pakai config. Kayak view loader gitu. Jadi, masukin app-nya, terus masukin load-nya. Terus dipanggil ke index, terus masukin ke utilities yang udah saya buat gitu. Oke. Nah, ini folder root-nya. Folder root-nya. Jadi, ini juga saya pesen lagi. Based on fitur. Jadi, enggak, enggak, apa, enggak gamelang gitu. Ketika di index, itu udah semua fitur, apa, ketika di index, itu udah semua root. Root semua. Terus kita. Misalkan tadi 69 root. Berarti kayak gini nih. Berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 9, wah banyak. Jadi, ada 69, wah 69 kali 4 lines. Banyak. Jadi, kalau ini kan udah, kita udah tau. Di root ini udah dipisahin by fitur juga. Jadi, gampang buat nge-scale-nya. Jadi, ketika kita mau buat fitur baru, kita tambahin aja fitur. Misalkan fitur A. Kita buat root A. Terus kita buat app A gitu. Dan app A dipanggil di root A. Dan root A nanti tinggal dimasukin ke index. Udah selesai. Nah, apa ini? Jadi, intinya, kalau kita ngedesain si, ini hal yang simpel loh ya. Kita ngedesain folder aja tuh, udah, ini banget. Mengarikan banget gitu. Jadi, pentingnya struktur folder tuh sepening banget. Kalau enggak, kalau struktur folder dibantah kan, itu informasinya ortoteknya jelek. Jadi, ketika saya buat itu, saya cobain, tanyain ke orang-orang yang akan nge-develop di Azure Center. Dan mereka ngerti dan enggak harus nanya-nanya lagi. Jadi, sekali mereka lihat ya, ya udah. Oh, disini buat itu. Oh, disini buat itu. Oh, disini buat kursus. Oh, buat kursusnya harus dipisah per feature. App-nya dipisah per feature juga. Jadi, saya enggak perlu nambahin dokumentasi sama sekali. Mereka udah ngerti. Itu. Oke. Problem nomor dua. Ini code convention. Jadi, biasanya orang tuh punya gaya yang beda-beda. Bayangin aja. Misalkan ada yang suka pakai titik koma, ada yang enggak suka pakai titik koma, ada yang pakai single quote, ada yang pakai double quote, atau back tick. Nah, itu kita jadikan satu style. Jadi, ketika, kalau misalkan banyak style itu dijadikan satu, ya bayangin aja kayak gini. Jadi, messy banget. Berantakan banget code center. Style-nya banyak. Terlalu banyak style. Jadi, kita bakal ngebuat code base ini, code base yang dibuat itu seragam. Cara ngoding si A dengan cara ngoding si B sama. Dan cara ngoding si B dengan si C sama juga. Jadi, enggak ada yang beda-beda gitu. Nah, gimana sih cara itu bisa diimplement? Nah, ini code should be easy to understand juga. Jadi, ini kata the art of readable code. Jadi, code itu harus gampang juga dibaca. Nah, untung ya, community trust kita itu punya tool yang keren-keren. Ini ada yang, front line ada yang belum pernah lihat atau udah? Jadi, ini ada style-lin. Ini style-lin itu buat nge-lin ter CSS. Pretty year. S-lin. Ini anjing ini husky. Tapi ini bukan anjing, husky. Ini dan lin stage. Oke. Jadi, ini kita nggabungin empat tools ini. Biar convention di code base kita ini rapi gitu. Nggak ngremesi kayak tadi yang di GIF. Berantakan banget gitu. Nah, cara ma... Tadi? Oh, sekarang ada suaranya. Oke. Nah, ini cara nambahinnya. Jadi, saya jelasin secara ya yang ini. Mungkin tadi saya belum dijelasin. Husky sama lin stage apaan. Jadi, ini dua ini yang ngebantu banget sebenarnya. Sebenarnya ngebantu semua sih. Tapi, ketika mau nge-push ke... Ini, ke git itu. Ini ngebantu. Jadi, husky itu buat apa? Buat apa ya? Jadi, husky itu... Dia... Buat mempermudah kita... Pakai... Apa? Gits. Kayak gits pre-commit, pre-pre... Apa ya? Saya lupa ya. Oke, banyak. Kalau kalian pernah nge-prec.git kalian. Dan itu pasti ada... Yang namanya pre-commit. Dan itu buat banyak yang lain juga. Misalkan tri-pull. Pre-push. Dan kebetulan saya pakainya pre-commit. Dan ini di jalan... Pre-commit berarti... Sebelum dia nge-commit. Dia bakal nge-jalanin script ini. Lin stage. Lin stage ini... Ini juga penting. Jadi, lin stage ini... Bakal nge-grouping by... File... Type. Jadi, ketika ada... Misalkan ada .js atau .vue yang berubah... Dia bakal nge-jalanin script ini aja gitu. Tapi kalau dia ada .js juga... Dia bakal nge-jalanin dua ini. Ini sebenarnya... Si husky dan lin stage ini sebenarnya... Kita bisa pakai di... GoFMT ya. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. Oh. Oh. Oke. Jadi, sebenarnya Husky ini... Ini... Apa? Si... Ini nih... Kita bisa pakai di... Mana aja. Di codebase apa aja. Nggak harus... Intinya kalau kalian... Misalkan Go ya. Go kan ada GoFMT ya. Jadi, kita bisa masukin... Pre-commit, GoFMT disini. Misalkan... Intinya si... Si... Harus terinstall di lokal. Jadi, ketika... Si... Engineer nge-commit, dia bakal nge-jalanin... Ehm... CLA yang udah kalian... Siapin gitu. Kalau saya disini... Dia bakal ngulilin... Semua yang ada disini. Nah, ini sampelnya. Ini kalau dia... Gagal. Gagal commit. Misalkan ada yang salah di... Yes Ring nya. Dia bakal... Error disini. Dan dia gak jadi... Gagal jadi... Gagal jadi... Gagal jadi ke-commit. Dan ini dia keluar. Jadi gak sih... Komitannya gak jadi gitu. Tapi kalau dia sukses... Dia bakal selesai dan... Semacam gitu. Dan... Ehm... Di... 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 Polity-class kita... Kita... Ngasih... Batasan. Gak boleh. Minimal atasan orang yang... Gak approve gitu. Jadi... Biar yang ngaproof, yang tanggung jawab gitu. Kalau ada yang salah. Oke. Penadilan 3 Jadi... Di kita itu... Awal masih belum ada... Liberty Component. Jadi gak ada single upgrade component, jadi kita di awal sulitan, struggle, karena kita masih belum ada komponen yang reusable sama sekali. Jadi di awal kita ngebuat dulu si komponennya itu, jadi ketika udah semua, kita bisa nge-developnya lebih cepat lagi. Dan ketika udah lengkap si komponennya, itu harus lebih cepat lagi. Dan ini list of komponen kita, kita di sini pakai storybook, jadi guideline kita semuanya ada di sini. Jadi ketika ada orang baru masuk dan engineer baru masuk, ketika mau lihat ada komponen apa aja, kita tinggal bisa jalanin script, terus dia bisa ngeliat komponennya. Kayak gini, tinggal ngecek sini. Jadi ini, apa sih, storybook ini bisa ngeliat si avatar tuh, size-nya ada apa aja, atau si badge itu ada, besarnya, besarnya berapa aja, terus propertinya apa aja gitu, ketika disable kayak gimana setiapnya, oke. Dan kalau udah lengkap kayak gini, kita udah kayak ngebuat lego, tinggal pasang-pasang aja si komponen-komponennya. Dan ini, si komponen ini bisa didistribusiin ke engineer lain, jadi engineer lain pun bisa pakai yang kita udah buat gitu. Oke, nomor empat, scalability-nya. Oke, karena kita udah punya banyak komponen, jadi build-build state sekarang ini, build-time-nya jadi makin lama, bayangin aja tadi 1100 komponen. Jadi pas di awal, pas mau ngeran, kayaknya ngebuild 1100 komponen dulu, dan itu lama banget. Oke, terus, jadi kita memutuskan bahwa kita ngemisahkan komponen, dan... Hei, sorry. Jadi kita ngurusin buat meseng komponen kita, jadiin library, jadi package sendiri, jadi engineer lain tinggal install package aja. Terus, ketika membuat app baru, bisa, opsional bisa pakai macrify. Nah, kalau macrify sendiri, kita kayak gini, kasih tekan klien, terus ini ada macrify yang gateway, terus ada macrify-nya. Jadi, ketika, jadi yang request, jadi klienya ngerequest macrify, terus di handle sama macrify-nya. Terus, macrify-nya, nyari tuh si macrify-nya yang mana, terus balikin lagi ke klien. Kalau mau lihat sampelnya, ini ada di halaman, ini sendiri, di cell center sendiri. Ini ada, ini yang biru ini, eh, purple ya, yang purple ini, ini macrify sendiri, dan chat ini macrify sendiri juga. Jadi, chatnya, chat ini, ini paling bagus nih sebenernya, chat. Jadi, chat di Bukalapak, dan chat di cell center ini, chat of code base. Dan, Bukalapak pakai macrify yang ini, cell center juga pakai macrify yang ini. Jadi, nggak usah ngebuat di Bukalapak buat chat, terus di cell center buat chat. Jadi, kita tinggal pakai, eh, satu code base chat, terus dipanggil tuh, sama klien. Ya. Oke. Oke. Mungkin. Untuk sesi pertama, cukup sekian dulu ya mas ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini, monggo. Oke. Oke. Udah cukup tuh. Tanya jawabnya, kita lanjut lagi. Ya, problem nomor lima. Sebenernya di sini ada enam problem. Ini problem lima. Ya, problem lima itu. Internationalization. Ya, nggak tahu internationalization ini building wall. Jadi, kita bisa nambahin banyak language. Language. Nah, ini nih. Ada ID nih. Tuh. Ini. Ini. Jadi, suatu hari. Lead product type saya datang ke saya. Ki, bisa nggak seller center. Eh, ditambahin pakai bahasa Inggris. Apa? Terus saya bingung. Terus saya bingung. Buat apa mas? Saya di bahasa Inggris. Nggak sih. Ini bercanda. Ini sebenernya. Ya, itu lah pokoknya. Jadi, saya dan sama senior saya cari cara gimana sih nambahin atau support internationalization di codebase yang udah jalan. Dan itu tuh case-nya ini baru banget. Dan ini berarti udah lumayan besar. Jadi, kita ini kayak nambal apa? Ngelipin satu apa ya? Ngelipin satu di hal yang rapet banget. Itu sulit ya. Jadi, kita nyari caranya. Dan ini risotto sekitar seminggu. Jadi, kita nambahin. Dan kita buat sample dulu. Proof of concept-nya. Bisa atau nggak nambahin si bahasa baru di self-central. Dan ini kita berhasil. Jadi, kita nambahin bahasa Inggris. Dan ini ketika pindah bahasa, itu nggak loading sama sekali. Nggak nge-refresh halamannya sama sekali. Di sini, kita pakai Vue I18n. Dan kita custom juga cara penggunaannya. Biasanya kan, kalau internationalization kan, kalau pernah ke web yang ada I18n-nya, I18n-nya itu dia ngambilnya dari pad si url ya. Atau ada slash en, slash id, atau ada query string. Lang sama dengan en. Kita nggak. Kita di sini pakai key. Pakai cookie. Jadi, biar nge-persis si language si user yang pakai. Jadi, kalau misalkan kalau pakai, apa namanya? Query string. Itu berarti kita harus, eh, query string atau path. Itu kita harus nambahin terus dong di url kita. Si perfect language-nya. Kalau di buka lepok sendiri nggak. Kita pakai cookie. Jadi, ketika user refresh ya. Ya, sesuai user pakai bahasa apa. Jadi, kode kita ngambilnya ke cookie. Langsung ke cookie browser-nya, user. Nah, masalahnya itu, si, apa, view I18n itu, awalnya dia cuma bisa gini doang nih, global. Dan, masa kita harus nambahin 1100 komponen itu, internationalization-nya di sini. Bayangin aja. Berapa lain? Itu ngaco sih. Kalau aplikasi-aplikasi kecil nggak apa-apa. Tapi kalau aplikasi ya udah sebesar share handle ya, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi, saya ngebuat utilities, mixing buat nge-handle ini. Biar nggak ditaruh di global. Maksudnya, biar nggak langsung ngambil di global gitu. Tapi ngambilnya di local app-nya. Jadi, kita ketika masuk ke halaman. Jadi, sampelnya gini. Misalkan kita di dashboard. Kita ngambil bahasanya dashboard aja gitu. Tapi ketika pindah ke halaman jual barang, dia baru ngambil bahasa yang buat jual barang. Tapi ketika balik lagi ke dashboard, dia nggak perlu ngambil. Jadi, kemarin tuh saya sempat ngari tahu. Sebenernya si Vue 18N tuh nyimpen bahasanya gimana sih. Jadi, saya harus ngebongkar dulu. Dia nyimpennya gimana. Terus, misalkan saya mau nambahin bahasanya. Apa? Di push gitu. Gimana caranya. Jadi, manager kita itu performance first gitu. Jadi, ketika di awal masuk ke halaman server center, kita nge-load semua. Jadi, loadnya yang seperlunya aja gitu. Ini sampelnya. Sample cara manggilnya. Ini di app. Jadi, ketika mount. Ini saya buat utilities. Ini utilitiesnya manggil folder terus sama keynya. Key awalnya. Jadi, ketika udah panggil, udah nemu. Oh, ini ada filenya. Ada file bahasanya. Ada bahasa. Untuk sekarang kita masih pakai. Ada dua bahasa doang. Bahasa Inggris sama ID. Mungkin kedepannya ada bahasa Arab. Nah, like to life. Terus, ketika ini. Ini di dalam utilities ini. Saya nambahin si bahasa ini. Bahasa buat produk upload. Dimasukin ke bahasa yang lupa. Jadi, kayak di push ke global gitu. Disisipin ke bahasa global. Jadi, ketika pindah-pindah ya. Dia udah dapet di global. Jadi, ketika masuk lagi ke halaman yang sama. Maksudnya, ketika dia masuk lagi ke halaman yang udah ada bahasanya. Yang udah pernah di load bahasanya. Dia nggak perlu nge-patch lagi. Nggak perlu nge-get lagi datanya. Ya, intinya itu. Oke. Yang terakhir. Ini baru juga. Testing. Seberapa penting sih testing. Disini ada yang ngelakuin testing nggak? Maksudnya, ketika kalian nge-develop fitur. Nge-buat unit testing-nya atau integration testing-nya. Belum ya. Jadi, di kita ini. Testing itu sangat penting. Jadi. Mungga mau. Ketika buat fitur baru. Kalau nggak ada testing-nya. Nggak bisa di merge ke master. Jadi, testing itu. Bisa bikin kalian makin pede. Intinya itu sih sebenernya. Jadi. Kalau udah ada testing-nya. Udah ada test-nya. Itu. Kita ngoding-nya lebih pede lagi. Ketika. Apa. Misalkan. Eh di production gagal nih. Si ini nggak. Apa. Ininya. Apa. Buttonnya nggak ke-submit. Terus kita lihat di. Apa. Buttonnya nggak ke-submit. Itu muncul error terus gitu. Terus ketika kita lihat di testing-nya. Sebenernya nggak ada masalah sama sekali. Berarti. Ya. Itu bukan masalah. Yang kita buat dong. Pasti ada masalah. Berarti ada. Masalah lain. Bisa aja dari. Server-nya. Ngirim respon yang salah. Atau ada perubahan dari server. Ketika kita. Nembak ke. Server. Terus ada perubahan. Misalkan. Eee. URL yang ganti gitu. Itu. Fakaf sih. URL yang ganti. Terus. Bikin error di client. Terus. Karena nggak bilang-bilang. Jadi bikin error. Jadi. Eee. Itu. Eee. Jadi kita nggak. Nggak akan kena. Eee. Blame. Gitu. Misalkan klien. Misalkan frontnya nih. Misalkan appsnya. Enggak. Test kita normal. Test kita. Test kita. Test kita. Nggak ada yang salah. Berarti. Yang salah di tempat lain. Gitu. Nah. Di code-based cell center ini. Kita. Eee. Pakai unit sama integration test. Nah. Eee. Dari. Kalau dari buku. The art of readable code. Test code should be readable. So. Yeah. That other coders are comfortable. Changing or adding test. Jadi. Ini juga penting. Jadi. Eee. Eee. Kalau di kita. Kalau misalkan nge-review. Itu kita ngeliatnya testnya dulu. Kalau testnya udah nggak kebaca. Minta dipenulin lah. Biar kebaca. Eee. Eee. Cuma dari test sendiri. Dari. Integration sendiri. Test sendiri. Kita udah tau. Flow. Yang. Flow. Flow yang ada tuh kayak gimana gitu. Flow yang dibuat si engineer tuh kayak gimana. Tanpa harus ngejalanin. Si appnya sendiri. Nah. Jadi. Untuk memenuhi yang ini. Yang dikatain sama. The art of readable code. Jadi. Kita ngebuat convention. Test. Gimana caranya. Kita ngebuat. Testnya itu lebih kebaca. Nah. Jadi. Conventionnya ini. Kayak gini. Yang udah kita buat. Jadi. Kalau kita nge-develop. App yang besar. Kita pake integration. Kalau yang kecil-kecil komponen kecil. Misalkan kayak button. Atau. Card. Itu kita pake unit aja. Cukup. Tapi kalau. Ada hubungannya. Sama flow. Itu kita pake integration. Terus. Nomor dua. Jangan ngebuat. Abstraksi yang banyak banget. Kenapa. Saya pernah. Kejadian. Jadi ada engineer yang ngebuat abstraksi di test. Terus. Saya bingung. Saya mikirnya lama. Ini. Ini abstraksi apaan ya. Jadi saya bukannya baca testnya. Malah mikirin ini abstraksinya apaan. Terus. Bikin bingung gitu. Abstraksinya gitu. Sebenernya. Test. Kalau. Line of code nya banyak. Gak masalah. Gak akan. Impact ke. User. Jadi. Ya. Intinya. Jangan ngebingungin lah. Ngebuat. Sesimple mungkin. Kalau bisa. Ini nomor lima. Terus. Satu test case. Itu. Satu journey gitu. Misalkan. Sample di halaman jual barang. Jadi itu. Halaman jual barang tuh. Sebenernya itu banyak banget komponennya. Jadi kita ngebuat. Tesnya itu. Level app nya. Bukan level komponen kecil. Jadi kita ngebuatnya. Di level app. Jadi app nya ngetesnya tuh. Eee. Langsung kayak. Kita ngebayangin UI nya gimana. Terus kita input gimana. Terus sampai. Eee. Saksesnya. Misalkan ketika submit. Itu kayak gimana gitu. Itu kita. Ngebuat case nya kayak gitu. Juni yang panjang. Itu. Terus. Nomor empat. Ketika ada. Tes yang sulit. Untuk dibaca. Kalau menurut kalian. Menurut. Menurut engineer tersebut. Engineer tersebut. Sulit dibaca. Tidak. Jangan lupa kasih komen. And subscribe. Ini ya. Jangan. Kasih komen di atas lah. Jadi. Eee. Maksudnya ini. Kodingan yang hack kayak gini. Buat apa gitu. Yang hack kayak gini. Buat apa. Terus. Nomor lima. Kiss. Keep it simple say. Jadi. Jangan ribut ribut dah. Kalau buat tes. Yang mending. Simple. Gampang dibaca. Terus. Cover semua. Test case nya. Udah. Selesai. Jadi. Kalau ada error. Misalkan ada engineer lain. Ngubah. Eee. App nya. Terus. Bikin nge-break. Udah ketahuan duluan. Kan dari tes nya. Sebelum dia masuk production. Intinya itu sih. Nah ini. Sample. Tes nya. Ini cuma di atas nya doang sih. Hehehe. Jadi. Eee. Jadi. Ngerend. Di atas tuh. Paling atas. Dia ngerender. Apa. Nge-import library nya. Library apa aja. Yang dipakai sama tes nya itu. Kedua. Itu komponen nya. Sama store nya. Terus. Yang ketiga. API apa yang dipakai. Terus. Yang keempat. Mock nya. Mock datanya. Terus. Konfigurasinya. Yang kelima. Terus. Yang bawa-bawanya ya. Tes biasa. Ya. Oke. Nah. Terus gimana sih. Eee. Di seller center kita ini. Buat. Coverage nya. Itu konsisten. Enggak. Enggak berkurang sama sekali. Nambah terus. Nah. Untungnya di jazz. Ada. Ini jazz tuh kayak. Eee. Tools buat ngejalanin test. Eee. Kalo di go. Apa ya. Go test ya. Oke. Eee. Jadi di jazz sendiri ini. Eee. Dia nyediain. Eee. Eee. Option buat. Coverage threshold global. Dan ini. Eee. 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 harus checklist semua, ini ada yang minta diubah, terus pipeline nya ada yang gagal, code climber sama pipeline nya mungkin test nya gagal jadinya silang semua jadi ga bisa merge semua sekali meskipun saya admin, jadi ga ada yang bisa nolong kalian kalo kalian ga checklistin semua ini oke, kalo ini semua udah cover, ya sekarang kita lebih persaya diri buat nge-deploy, ga mikirin apa-apa, ga mikirin yang kompleks-kompleks udah pede langsung, merge master, udah selesai, jadi lebih pede tuh kayak orang ini, joget nya oke, itu problem yang ke-6, yang terakhir bonus mau bonus ga? kalo ga ya skip aja oke, bonus nya ayat, bilang ke saya mas, adain sesi demo saya udah mau apaan kalo kayak gini ya terus masa saya bakal buat arsitektur yang scalable dan maintainable mau? sekarang paling kalian ga pulang selama seminggu disini ini sebenernya kalo buat apa? arsitektur yang scalable sama maintainable tuh tergantung case kalian kalo case saya kayak gitu kalo kemana kalian, harusnya beda lagi bisa aja sama, tapi ya ga tau sih jadi ya 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 ga saya ga ga ngebuat demo bikin arsitektur yang bagus tapi saya bakal ngeluh demo gimana cara buat integration test di adanya itu sih demo nih demo depannya perip oke oke ini harus cepet-cepet dong engga oke kedengaran ga suara saya? oke saya mau ngebuat integration ya integration test di halaman ini jadi ini ada halaman list of movie movie jadi ketika dia refresh itu dia nge-fetch data terus ketika dia search misalkan Doraemon dia bakal nge-search data Doraemon dan ketika saya klik Doraemon ini dia bakal buka halaman mdb nah ini saya bakal buat integration-nya integration test-nya ini codebase-nya bisa bisa dilihat di repository saya sudah ada test-nya tapi jangan buka dulu biar penasaran oke ini code-nya meskipun di kontrol saya pakai view tapi saya juga pakai react oke ini ada contekan barangkali saya bego terus lupa saya bisa konekan hehehe jadi ini ada contekan komponen card movie header search sama similar nah ini app-nya ini kayak gini doang simple sih oke jadi intinya itu integration itu ngetes jalan gak sih flow yang kita buat gitu ini intinya gitu simpelnya gitu kalau unit kan lebih ke whitebox ya kalau integration itu lebih ke blackbox testingnya sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi itu end-to-end testing kalau end-to-end testing itu dia inspect-nya langsung sama server asli tapi kalau integration gak levelnya cuma lokal doang ini scope-nya kalau integration kan dia harus tembak ke endpoint arti terus kalian ngecek si API-nya ee berfungsi atau enggak oke ee disini saya akan import ee apa yang saya mau pakai dulu itu kita pakai ee react eh react ya ini test yang lebih react terus ee import ee testing library justdom extend expect terus kita import juga app-nya terus kita cobain it should be render render terus kita coba render render app eh app oke disini ya ada merah-merah dan rendernya merah kita oh iya kita belum ambil render-nya disini kita ambil render-nya dulu render ini masih merah ada yang kurang dia kurang import fee ya dia udah gak merah sekarang terus disini ada apa aja sih disini ada banyak banget method method-nya jadi ee bisa nget container container itu si container ininya container web-nya jadi misalkan ee kita console container 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 kalau bisa munculnya HTML DOM doang nah ini HTML DOM doang HTML development doang ini kalau mau ngeliatnya lebih bagus lagi jadi si apa testing library-nya itu atau testing library-nya itu dia nyediain namanya di bug itu di bug itu nge preview-nya si HTML T-nya jadi kita bisa ngeliat langsung HTML T-nya kayak gimana oke ee ini input jadi kan misalkan saya mau ngetes dulu ee ketika awal ee nge-fetch itu dia muncul spin shimmer harusnya ee kita lihat dulu shimmer-nya itu apa nama id-nya kita ilangin dulu ee shimmer 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 ini ada ada aduk test eh sd ah aduk sd 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 ee ch mt sd sd kalau itu dia harusnya munculin SIMMER, jadi saya harus ngetes dulu SIMMER nya muncul atau enggak sih dia berarti find all by test id find all by test id itu dia bakal nunggu sekitar 5 detik kalau udah selesai 5 detik dan ketemu dia bakal nge-returning gitu sebenernya kalian usah gak baca sendiri di halaman testing library terus misalkan kita find all by test id SIMMER ini bener kan SIMMER kan iya test id SIMMER harusnya dia error misalkan kita masukin SIMMER sama dengan dan EXPECT SIMMER to be in the document jadi kita ngecek SIMMER nya ada gak sih di dokumen SIMMER nya ada gak sih di halaman ini kalau kita pakai JAS doang ini gak ada ini muncul karena ada yang namanya EXTEND EXPECT jadi dia bakal nge-extend EXPECT si JAS jadi ada to be in the document ini harusnya error dia gak nemu sama sekali HTML-nya karena kita belum nambahin async sama wait jadi si find all by test id itu dia returnnya promise jadi kita harus nungguin dulu karena dia bakal nyari atau nunggu selama 5 detik dia ada atau gak si elemennya kalau gak ada dia returnnya ya tadi objek kosong kalau ada dia nge-returnin array of HTML dan ini harusnya masih gak ada dan ini harusnya masih gak ada nah dia error masih error why kita lihat codingannya nih loading component loading component eh sebenernya ini ada ya mau movie loading loading component nah dia bakal muncul kalau dia loading statenya loading ketika dia masih stat loading nah stat loading itu dia bakal muncul bakal true akan true ketika dia nge-fetch data loading jadi ketika dia nge-fetch data dia loadingnya jadi true eee sebenernya kita harus nambahin lagi disini karena kita pake react-nya saya ini disini pake context kita nambahin dulu context-nya import apa ya context apa ya context saya lupanya sorry nih saya gak latihan dulu context-nya di store berarti urlakan context app context from store app context app context ini kita tambahin disini kita tambahin disini context ini react biasa ya kalo yang kayak gini ya bukan dari testing lebih lainnya ya ini ini error ya ntar saya latihan kan oh app provider oh sorry lupa udah lama gak app provider ini jadi ini kalo kalo ada yang loading react use context itu eee apa eee level apa sebenernya kalo kalian pernah pake redax redax tuh pake context-nya react jadi kalo kita pake kalo kalian pake context berarti kalian sebenernya pake redax juga tapi lebih aplaksinya lebih dikit gitu dibanding redax nah ini apa nih dia error dia udah munculin oh iya jadi ini udah muncul si shimmernya ya karena dia array jadi gak bisa gak bisa dites gak bisa dicek disini karena dia array jadi si to be in the document tuh kayak nyisipin si komponennya ke app-nya gitu tapi kalo dia array ini kan nih value-nya dia array ini jadi dia gak gak tau masa masukin array list ke DOM tadi saya salah harusnya pake id yang ini movie loading pake ganti aja movie loading loading terus ganti loading terus ininya bukan find all by test id lagi tapi find by test id karena dia cuma satu elemen doang jadi kalo mau banyak elemen yang dicari pake find all kalo satu komponen aja bisa pake find by tapi kalo misalkan kita pake find by tapi data test id-nya data test id-nya itu ada banyak itu bakal nge-return error juga nge-return nah dia sukses gaya Apple ini konten saya silangin dulu eh nge-return ee sama terlalu nge-return terserah nge-return terlalu nge-return nge-return madman nge-return nge-return List of moviesnya Ini kayaknya dia nge-nembak HTTP request deh Harusnya gak boleh Bentar saya lanconekan ya Kenapa dia kemungkinan Oh disini, eh disini dia pake yang nih Query all by its ID Sorry Query all by its ID Ini gue gak suka pake white Oke tadi mungkin karena Saya pake find by test ID Dia kan nge-wait dulu ya Nge-wait sekitar 5 detik Sampai 5 detik Dan Ketika dia jalan Ternyata ada HTTP request di test saya Eh apa, di code saya Terus dia nge-return si list langsung Padahal si Apa, tadi kayak Rest condition gitu jatuhnya Dan bedanya sama query All by its ID itu Dia Nunggu sama sekali Jadi kan kalo Kalo app kit yang ini nih Pertama tuh langsung munculin Si loading Kalo udah dapet baru dia munculin Jadi dia sebenernya gak harus nunggu Ini udah exact pasti bakal muncul Tapi bakal hilang ketika dia Selesai HTTP request Ketika HTTP Ini kan HTTP request yang selesai Dapet datanya Si loadingnya Itu bakal diliptes Sama Komponen Buat tampilin Si movingnya And then Misalkan Kita hapus di bugnya Kita coba Nge-check Ini kan ada movie container nih Kita cek Movie containernya Sama dengan Await Find by test ID Namanya tadi Kalo gak salah Movie container Container And then Expect Movie container That to be In the document Cerah dulu Bener Bener atau gak ya Ya bener Nah Kalo dia Kalo diliat disini Kalo dia ada muncul Si movie containernya Seharusnya Si Simmernya Atau loadingnya itu Seharusnya hilang kan ya Kita cek lagi Disini Beneran hilang gak sih Jadi kita Cari lagi Karena dia udah berubah lagi Dome nya Jadi kita harus cari ulang lagi Jadi kita Expect aja Kita cari lagi Movie loading Movie loading Index 0 To be in the document Harusnya gagal Kalo berhasil Kalo berhasil Berarti ada yang salah Apa yang salah Hehehe Bentar Ehm Kayaknya Karena belum dimock deh Jadi ini Dia masih nembak ke Endpoint Ininya Endpoint aslinya Endpoint si Movie API nya Jadi kita Jadi kalo integration itu Kita gak boleh Ngembak langsung ke Server nya Atau server lagi gitu Jadi Mau gak bau Kita harus Nge-mock dulu Datanya Ehm Disini saya udah Ngebuat mock nya Ini ada di folder mock Response nya ada apa aja Ehm Ini ada success response Sama error response Aksios Ehm Berarti kita Ehm Mock dulu Ehm Karena disini Saya Pakai Aksios Buat HTTP request nya Jadi kita Ehm Mock dulu Aksios nya Kita Ganti Aksios nya Pakai Aksios buat Test Mock Aksios Dan Karena disini Saya pake Get Jadi kita Ehm Ubah Metode Get Aksios nya Ehm Dengan Mock nya Dengan mock kita Jadi Aksios.get Kita ganti Jadi Js.rpn Nah jadi Kedika Si Code kita Pake Aksios Dia Ehm Apa Dia Ehm Dia Pake Aksios Yang Di test Dan ini error Karena Mock nya itu Mock data nya belum ada Jadi dia gak nge-fetch langsung Jadi Si movie nya Gak nemu sama sekali Jadi Kita Mock aja Ehm Kita Copy aja deh Panjang Ini Buat Mock nya Kita Taruh Di atas Nah ini Ehm Kita Ambil Sukses sama error Respond nya Import From Mock Response Spons Error Success Nah ini udah Terus Ini dia merah Karena Kita belum Nge-import Aksios 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 Nah ini Dia otomatis Ngerubah Ehm Aksios ini Jadi Metode yang udah Kita declare disini Ya Jadi ini Ehm Ketika dia Nge-fetch pertama kali Atau nge-get pertama kali Atau nge-get pertama kali Dia sukses Kedua kali dia gagal Ketiga kali dia gagal Ketiga kali dia gagal Keempat kali dia baru sukses Ini Ehm Mocky self value tuh Dia Ngurutin Oh sorry Ini ada Rejected Kalo dia Rejected Rejected tuh kayak Ehm Nge-trow error Dari Subway gitu Misalkan 500 Status quote Atau 400 status quote Ini error Nah ini kalo error response tuh Respon nya Gak ada sama sekali Ehm Movie loading Nah ini Ini udah nge-mock Tadi kan sebelumnya error nya Si movie container yang ini Gak ada ya Karena dia Karena dia gak Ngambil datanya Sekarang dia udah Kambil datanya Dan Dia gak error disini Tapi dia Justru sekarang error nya itu Di Line 35 Nah ekspektasi Ini sebenernya Ekspektasi nya Ekspektasi kita salah Jadi kita masih nge-expect Bahwa Si loading itu masih ada Di halaman Sebenernya dia udah gak ada Ini Ehm Harusnya Dot Note Jadi sebenernya Harusnya gak ada Di dokumen Ini kan kalo dia Selesai response Loading nya gak ada Harusnya Berarti disini juga Harusnya gak ada di dokumen dong Si movie loading Ya kalo udah diubah Di sini Ini ada Apa lagi Parmen Wait Ehm Wih 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 Tadi liat Ternyakan dulu Wih Feel this Ini usah Feel this Bukan lebih Wih Pen all Pen all Pen all Pen all Cek lagi Dia salah nungguin ternyata Dia salah nungguin ternyata Berarti Belum Dari Ternyata Nah Gila Ternyata Ternyata Menuh Dan Ternyata berarti ini errornya dia masih nggak ketemu si ininya apa namanya htmlnya si elemennya masih belum nah jadi yang ini yang lain ini dia ngecek si komponen list movie ini kan dia nge-referennya dia nge-referennya array jadi kalau .lang berarti dia ngecek langnya ada 10 card berarti dia sepanjangnya 10 terus yang ngecek nge-assert dia harusnya munculnya sesuai dengan panjang array of response data jadi sukses response itu misalkan si sukses responsenya ada 10 berarti ekspektasi kita panjang si list movie tapi juga harusnya 10 dong nggak mungkin dia ada 9 berarti kalau ada 9 berarti ada yang salah dari kodingan kita maksudnya server ngasih respon 10 kita cuma nampilin 9 satu lagi nya dikorupsi ini salah bukan to be in the document jadi kalau dia ini kesalahan saya sebenarnya kalau dia nggak ada elemennya itu dia jadi dia ditanya undefined bukan elemen jadi ini saya salah assert harusnya to be undefined atau to be falsy undefined itu falsy value jadi kalau dia falsy value berarti dia nggak ada sama sekali si loadingnya di container gitu nah ini kita udah nge-cover fast di awal sampai sini sekarang kita coba masih masih banyak sebenarnya saya mau nambahin ini sih sebenarnya kalau kalau sebenarnya saya udah ada sampelnya eh apa kodenya bisa cek aja berarti ini udah ya berarti ini udah ya selanjut ke slide ya oh mas ada ada dikit lagi ini gimana bisa dimatikan quick time ya di stopnya atas oh ini atas ya oke oke gimana oke 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 nah sebenarnya kalau integration das ini sebenarnya kita bisa ngebuat saktu ini lagi tapi yang yang bagus kunjungi terus ini special thanks nya buat ayah mana ayah nggak ada yang udah ngerjain saya terus habis-habisnya istri saya dan tenorsiswondo senior saya dan tim saya dan kalau ada yang mau selainnya ini bisa ambil disini saya saja jadi bit.ly slide berhati-hati berhati-hati tepat tangan buat mas selamat menikmati